Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ananda soleh dan soleha? Semoga ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Sehingga dapat beraktifitas seperti biasanya Nah ananda soleh dan soleha kita berjumpa kembali di pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti kelas 1 SD Baik ananda soleh dan soleha jika kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana melafalkan surah al-ikhlas Maka pada pembelajaran kali ini kita masih di pelajaran 7 Ayo belajar Al-Quran Dan di pelajaran kali ini kita akan mempelajari bagaimana menghafal Quran surah al-ikhlas Dan juga pesan dari Quran surah al-ikhlas Untuk memulai pelajaran kita mari kita berdoa terlebih dahulu A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Kita masih di pelajaran 7 Ayo belajar Al-Quran Kali ini kita memasuki bagian B Hafal Quran surah al-ikhlas Menghafal Quran surah al-ikhlas itu mudah Bagaimana caranya nak? Caranya ayo hafalkan ayat per ayat Kita perhatikan gambar Pada gambar terdapat siswa dan siswi sedang menghafal surah al-ikhlas Nah ananda soleh dan soleha Karena kita belajar dari rumah Kita tidak tetap muka Maka ananda soleh dan soleha Silahkan menghafal Quran surah al-ikhlas Bersama dengan orang tua di rumah Hafalkan ayat per ayat Mari kita baca ayat per ayat Quran surah al-ikhlas A'udzubillahiminasyaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ayat pertama Kul huwa allahu ahad Kul huwa allahu ahad Ayat kedua Allahus somad Allahus somad Ayat ketiga Lam yalid Lam yalid Walam yulad Lam yalid Walam yulad Ayat keempat Walam yakullahu kufuan ahad Walam yakullahu kufuan ahad Sadakallahul azim Nah ananda soleh dan soleha Cara menghafal Quran surah al-ikhlas adalah seperti yang ibu contohkan tadi Yaitu ayat per ayat Silahkan ananda baca berulang-ulang Hafalkan berulang-ulang agar menjadi benar-benar hafal Ananda soleh dan soleha dapat menghafalkan Quran surah al-ikhlas bersama anggota keluarga Dan lakukanlah secara bergantian agar mudah dalam menghafal Quran surah al-ikhlas ini Baik ananda soleh dan soleha Sekarang kita ke bagian C Pesan Quran surah al-ikhlas Quran surah al-ikhlas berisi pesan iman kepada Allah yang Maha Esa Esa artinya satu Kepada Allah kita meminta pertolongan Nah ananda soleh dan soleha Sebagai umat muslim Sebagai orang islam Kita harus percaya dan yakin Bahwa Allah adalah Maha Esa Tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala Demikian ananda soleh dan soleha Materi kita telah selesai Ibu mengharapkan ananda dapat menghafalkan Quran surah al-ikhlas Kemudian ananda dapat mengerjakan pada lembar ayo berlatih Terdapat soal nomor 1 hingga nomor 4 Ananda dapat mengerjakan bersama dengan orang tua Dibimbing dengan orang tua di rumah Baik ananda soleh dan soleha Materi kita telah selesai Maka kita akan berjumpa kembali di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya Mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucap lapas hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!